Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita berjumpa lagi di channel Elamur ini saya akan memperlihatkan atau menanyakan petani Nilam yang ada di desa Singbune tepatnya di Kecamatan Tirawuta ya Kabupaten Kolakat Timur ini adalah salah satu petani Nilam yang dimana Nilam ini adalah tanaman yang lagi tren khususnya di Sulawesi Tenggara ini jadi saya akan tanyakan bagaimana cara menanam sampai kita bisa panen yang baik ini nilam-nilamnya yang sementara sudah mau dekat-dekat panen nah ini ini nilam-nilamnya ini posisi penanaman di atas gunung jadi tanaman ini sebenarnya eh di lahan mana saja bisa hidup di gunung atau mungkin dekat rawa atau sungai bisa ya penting dia apalagi kalau di tanah rata itu lebih bagus ya lebih bagus ini ini beliau bapak ini adalah salah satu petani nilam disini yang saya akan wawancara langsung ya untuk menanyakan bagaimana proses penanaman dan bagaimana kita bisa menghasilkan dan berapa tahun bisa dipanen atau beberapa bulan ya ini coba dilihat ini adalah salah satu nilam yang nilam yang kayak begini ini ini sudah berapa tahun Pak ini sudah dua bulan ya dua bulan ya oke saya akan wawancara dengan Pak Bapak Basri ya yang salah satu warga desa Singbune Pak Oke saya mau tanyakan Pak boleh Pak boleh boleh nah ini saya mau tanyakan eh ini sebenarnya ditanam dimana ini Pak Pak ya ini kalau maaf saya mau tanya namanya siapa Pak Basri ya di desa mana ini Pak desa Simbune desa Simbune Iya oke Pak mungkin saya mau tanyakan ini Bagaimana kita bisa panen awalnya Pak coba bisa Bapak ceritakanlah sedikit lah ya caranya menanam itu harus jarak 80 cm x 80 ya 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 baru ditutup dengan kulit minuman ya sebelum kita buka itu ya dua minggu baru dibuka kalau ada hujan ya 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 kalau tidak ada hujannya sampai tiga minggu Oh begitu Pak Nah itu kalau umur dua bulan sampai tiga bulan baru bisa disomprot ya 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 hamanya Hai semarang obat Iya kalau disompro itu pakai obat-obat apa yang biasa Bapak pakai ini ya bisa juga Corona bis bisa juga pokoknya sembarang obat semara dia Anu bisa diobati-obati tapi kalau nilam ini sebenarnya lahan dimana saja yang bagus ini Pak apa di gunung atau dirawat atau dimana ini bagaimana Pak tidak tidak menentu yang penting kode tanah kosong itu dan yang terbuka terbuka ada yang melindungi Oh begitu Pak ah kira-kira ini kalau kita tanam mulai satu bulan kira-kira berapa bulan baru bisa panen Pak kira-kira ini bagaimana panennya itu 6 bulan sampai 7 bulan 7 bulan ya tapi bagusnya itu sampai 7 bulan baru dipanen baru dipanen minyaknya kan sudah tua kalau kira-kira kira-kira itu sudah sudah tua iya iya itu kalau satu tahun dia bisa panen berapa kali Pak itu kira-kira itu satu tahun iya dua kalilah panen iya karena panen kedua itu empat bulan sampai lima bulan umurnya iya kalau kira-kira kita tanam satu hektare itu Pak seumpamanya kita tanam satu hektare itu bisa berapa Pak hasil kira-kira Pak ya kalau pokoknya terserah saja dari pertumbuhannya pertumbuhan Pak bisa kita dapat seratus karung ada amantul pokoknya terserah dari pertumbuhannya ya perawatannya perawatannya jadi jadi tinggal perawatannya Pak ya Iya jadi mungkin kalau sekarang posisi nilam itu sudah berapa harganya itu per kilo Pak kalau per kilo itu 410 sekarang 410 ya jadi ini nilam ceritanya dipanen baru dijemur lagi Pak Iya kalau nilam itu harus kita panen dulu baru kita jemur sebelum dicincang Oh sebelum dicincang iya iya tapi kalau dicincang memang baru dijemur itu daunnya itu akan hancur Oh akan hancur tapi kalau kita habis panen langsung dijemur daunnya masih utuh Oh masih utuh jadi memang harus di apa dicincang dulu ya dijemur dulu dijemur baru dicincang jadi itu kalau jemurnya berapa hari ini Pak bagusnya ini pokoknya kalau emak jemurnya itu kalau panasnya poli itu dua hari sudah Oh sudah sudah bisa di apa dimasukkan di karung Pak bisa dimasukkan karung setelah dimasukkan di karung baru dibawa tempat tempat memasak tempat masa kalau tempat memasak itu berapa hari itu Pak kalau di sana itu Pak satu hari satu hari Pak Oh begitunya 12 jam ya di masa Iya jadi bagaimana ini Pak tentang ini nilam eh apa bagus ditanam untuk masyarakat di sini untuk kelakar timur ini bagus kalau ya ditanam ini nilam itu pokoknya kalau kelakar timur itu rata-rata menanam nilam tidak ada lain tidak ada lain Oh begitu Pak Pak kalau penjualannya itu mengalami susah Oh tidak Oh gitu gampang gampang kalau mau dijual gampang mau dijual biar biar satu berapa dorong itu tidak jadi sahabat ini nilam ini mudah sekali penjualannya mudah kalau penjualannya iya jadi tidak repot tidak menjual jadi sahabat yang saya bagi petani-petani ya saya himbau ayo kita tanam nilam rame-rame biar kita punya penghasilan yang lebih bagus lagi nah ini ini salah satu petani yang ada di di desa Singbune desa Singbune jadi ya mudah-mudahan informasi beliau ini Pak Basri bisa terinspirasi oleh saudara-saudara kita yang ingin menanam nilam nah ini nilam ini eh ditanam dimana saja bisa hidup yang penting dia tanah ya jadi saudara-saudara jangan tinggalkan waktu ayo sekarang kita menanam rame-rame biar kolaka timur dikenal dengan nilam ya ya ini Oke terima kasih Pak eh ini saya mau tanya pesannya Bapak Pak masalah petani nilam di sini Pak pesan ya pesan-pesannya Pak agar ya pesan-pesannya supaya bagaimana sukses petani nilam amin amin ya Oke Pak ini pesan-pesannya Pak Basri eh agar semua petani nilam sukses Pak ya jadi oke sekian dan ini informasinya dari beliau mudah-mudahan para petani 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 nilam mau bangkit lagi ya Oke terima kasih ya saya harap bisa terinspirasi ke depan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 haiлад model da likely dise clickedbrahimatia tombolnya dari beliau great Terima kasih.